Yang membuat tape ini begitu unik dan banyak digemari adalah daun pembukus tape, yaitu daun jambu. Rasa madu ada manis-manisnya, rasa beser, jadi segar susunya, kalau ini lemon tea, ini paling tepat untuk siang hari. Sudah. Rasa, rasa. Ya, mantap. Tunggu ya. Hmm, cocok. Masih panas hari ini, luar biasa. Empat gelas dong, habis kali ini. Setelah merasakan segarnya rasa jeniper, saya penasaran, seperti apa ya proses pembuatan minuman kesehatan ini? Pertama, jeruk nipis dijemur di bawah sinar matahari, sampai warna kulitnya berubah ke duningan. Setelah disaring, air celup nipis murni tersebut dimasak bersama gula pasir dan air. Proses selanjutnya, pengisian dalam botol, berlanjut ke pemberian kemasan dan laba. Terakhir, peminaran dengan sinar ultraviolet. Tujuannya agar minuman kemasan ini steril dan terbebas dari kuman penyakit. Tak tanggung-tanggung, usaha berbasis industri inumahan ini mampu mengolah dua kuintal hingga satu ponjor beauties perharinya. Sebuah industri rumah tangga yang tak bisa dipandang sebelah mata. Seriusan adalah model keperhasilan NPM Sutina. Terus coba-coba terus kita bikin resep, bikin resep, terus-terus sampai kita bisa seperti ini. Terus ya kita dibantu juga resepnya sedikit dari perindustrian. Bahkan kreativitas ibu beranak tiga ini tahannya sampai di situ. PEMBICARA 1 Telah dapat minuman khas geringan, sering masjari di kepinglan khas. Tape yang terbuat dari ketan asli ini adalah oleh-oleh khas kuningan. Yang membuat tape ini begitu unik dan banyak digemari adalah daun pembukus tape, yaitu daun jump.